Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Warok Roya teman-teman Semoga teman-teman di mana-mana anda berada Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dalam video kali ini Saya mau berbagi pengalaman saya teman-teman Dulu pendirian saya ini yang berada di belakang saya Itu dulunya subur dan sehat Tiba-tiba ujungnya itu kering Dan berhenti terubus dan lama-lama daunnya pun bergurguran Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru Insya Allah sehat kembali Apa penyebabnya dan cara mengatasinya Ayo kita saya Bismillahirrahmanirrahim Seperti inilah teman-teman Bawon durian saya Ini dulunya sangat subur sekali Ini usianya sudah Tiga tahun Ya hampir tiga tahun setengah ini teman-teman Karena dulunya itu tanamnya Tahun 2020 Dan sekarang sudah 2023 ya teman-teman Jadi usianya sudah sekitar tiga tahun ini teman-teman Ini pohonnya Dulunya sangat subur sekali Tapi tiba-tiba itu di ujung sana ya teman-teman Itu berhenti terubus teman-teman Berhenti terubus Kemudian daunnya menguning Setelah daunnya menguning pun berguguran ya teman-teman Karena dulunya daunnya sangat rimbun sekali Kemudian daunnya Tidak mau terubus yang ujungnya sana Dan tiba-tiba Daunnya menguning seperti ini teman-teman Seperti ini Menguning dan berguguran Seperti ini teman-teman Ini alhamdulillah sekarang ya sudah mulai pulih kembali Dalam arti sudah Mulai mengeluarkan terubus-terubus kembali Seperti ini ya teman-teman Bisa kita lihat ini seperti ini Seperti ini Kalau pohon durian itu Daunnya rontok Tapi masih ada daunnya sisa-sisanya Yang masih tua Contohnya seperti ini ya teman-teman Ini kan dulunya berguguran semua Tapi masih ada ranting Atau yang Sisa-sisa dari daun tua ini Jadi insya Allah aman teman-teman Tapi kalau pohon durian Itu Rontok semuanya Dalam arti tidak ada sisanya Tidak ada Daun yang masih tua seperti ini Itu Apa namanya ya Mati teman-teman Bisa mati Karena kalau Rontok semuanya Tidak ada sisa Itu pohon duriannya Tidak bisa melakukan Proses fotosintesis Sehingga Bisa rantai-rantainya Pun kering Ini teman-teman Alhamdulillah sekarang sudah mulai Terubus kembali Insya Allah nanti Dalam waktu Satu bulan setengah Ini sudah Daunnya lebat kembali Ini perlu teman-teman ketahui ya Ini Terjadi Apa namanya Pucuknya kering Ini karena Akar-akarnya Terjadi pembusukan akar Teman-teman Ini seperti Seperti ini Ini makanya Pentingnya sekali Untuk tanam Di daun terendah Kita menggunakan Sistem busut ya teman-teman Karena pada tahun 2020 yang lalu Ini tanamnya Tidak menggunakan Sistem busut Karena disini Di desa buntu ini Karena datar rendah Bisa teman-teman lihat sendiri Dari tanah ya Antara tanah Kebun Sampai ke air Ini seperti ini ya Sangat dangkal sekali Ini Sangat dangkal sekali teman-teman Dari air ini ya Kalau kita pakai jengkal ini Sudah nyentuh air Ini paling sekitar Satu jengkal ya Satu jengkal Nah ini seperti ini Satu jengkal Maka kalau pohon duriannya Itu sudah besar Bisa kita lihat sendiri Di sana Tuh Ini makanya terjadi Pembusukan akar Ini seperti ini Kemarin Saya mengatasinya Ini mungkin Suatu kebetulan Atau gimana ya Saya ini Waktu terjadi Itu Saya langsung Kasih garam Ya sekitar Satu gayung teman-teman Untuk pohon sebesar ini Ini saya kasih garam kasar Saya taburin ya Di sekitar sini Di sekitarnya sini Muter Ini Itu satu gayung Saya kasih garam Nah setelah garam Saya juga taburin dolomit Itu satu ember kecil teman-teman Kapur dolomit Satu ember kecil Di sekitarnya sini Nah sebelum Kita uruk ini Karena kan ini Tanah merah ini Saya uruk Kemarin Waktu terjadi Pembusukan akar Itu Masih Biasa teman-teman Karena dulu Saya tanamnya Tidak pakai Tanam Busut ya Nah Makanya terjadi Pembusukan akar Setelah terjadi Pembusukan akar Saya kasih garam Terus Saya juga taburin dolomit Tidak lupa Saya juga kasih puradan Barangkali ada Hamama yang lain Setelah itu Saya uruk ini teman-teman Ada sekitar 90 cm Dari tanah ini Dari tanah ini Dari tanah ini Dari tanah kebun ini Tingginya sekitar 90 cm Seperti ini Ini kan Turun ini Saya gundukin Sekitar 90 cm Dengan lebar gundukan 1,5 meter Dan Alhamdulillah Dalam waktu Dua bulan Sekitar sudah Dua bulan Ini Menunjukkan Perkembangan Nah perkembangannya Sekarang sudah banyak Keluar trubus-tubus Baru Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Bisa kita lihat sendiri Trubus-tubus baru Seperti ini Mudah-mudahan Nanti Dalam waktu dekat Sudah Rimbun kembali Nanti kalau sudah Rimbun Bisa saya Upload lagi Ke teman-teman Seperti itu teman-teman Ini pengalaman saya Semoga pengalaman saya Ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terus yang kedua teman-teman Ini karena trubus ya Di Batang-batang ini Keluar Apa namanya Keluar Trubus seperti ini Ini juga Harus kita buang teman-teman Seperti ini Ini kita buang aja ya Nah ini Seperti ini Ini kita buang aja Karena kalau tidak kita buang Pengalaman saya Nanti Nutrisi yang dari Batang utama ini ya Dari Batang pohon utama ini Yang dari akar Ke batang utama Nanti Terhambat Kalau mau ke sana Jadi masuknya nanti Ke tunas-tunas ini Ini seharusnya dibuang Kalau tidak dibuang ini Menghambat Nutrisi yang dari pohon Ke sananya Nah sini Kalau trubus seperti itu Wajib kita buang ya Seperti ini Ini seharusnya Kemarin Kalau tidak Apa namanya Kalau tidak Karena penyakit Ini sudah berbuah Karena yang lainnya Juga sudah Berbuah Yang di kebun yang lain Seperti ini Ini tanam tahun 2020 Sekarang 2023 Ini seperti ini Ya teman-teman Mungkin barangkali Teman-teman Apa namanya Mengalami hal yang sama Seperti saya Ya mungkin coba Diterapkan Barangkali bisa Membantu teman-teman semuanya Ini juga keluar trubus juga ya Di sini ya Ini juga wajib kita buang Ini buang Kalau Kalau ujungnya lancip Seperti ini Ini calonnya trubus teman-teman ya Ini calon ranting Ini bukan bunga ya Nah ini ranting ini Ini buang aja Nah seperti ini Juga wajib kita buang ya Karena ini Calon ranting Bukan calon bunga Nah Ini seperti ini Kita wajib buang saja teman-teman Seperti ini ya Ini karena Trubusnya ranting Ini makanya Pentingnya tanam Sistem bosut Di datar rendah teman-teman Karena Kalau jaraknya dari air itu Sangat Dekat ya Nanti kalau pohonnya Udah besar seperti ini Udah besar seperti ini ya teman-teman ya Secara otomatis Nanti akarnya Akar tunggalnya ini Masuk ke tanah Dan Kalau sangat dekat sekali Dengan air itu Makanya akarnya bisa busuk Kalau terendam Sama air teman-teman Jadi buat teman-teman Yang mau tanam Di Lahan bekas sawah Khususnya yang Dataran rendah Itu wajib menggunakan Sistem bosut Kalau enggak menggunakan Sistem bosut Nah seperti itu akibatnya teman-teman Jadi untuk ujungnya Itu kemarin pertama Menguning dan Berni terubus Kemudian Daunya pun berguguran Dan Alhamdulillah Sekarang sudah mulai terubus Dan Mudah-mudahan nanti Kembali Dan perlu teman-teman Ketahui Waktu itu ya Waktu pohnya Berni terubus itu Kita jangan menggunakan Pupuk ya teman-teman Jadi biarin aja Seperti ini Biarin saja Biarin saja Jangan kita kasih pupuk apapun Karena Waktu itu Sudah saya kasih garam Sama kapur Dolomit Jangan dikasih pupuk NPK Atau pupuk kandang Segala macam Enggak usah teman-teman Biarkan alami Dan Alhamdulillah Terubus kembali Seperti ini Ini keluar Terubus-rubus ini Juga wajib Duang ya teman-teman Karena Ini juga nanti Menghambat Dari ranting Atau patang utama Yang keujungnya Ini menghambat Nutrisin yang masuk Seperti ini Ini adalah Bakal tunas-tunas Untuk ranting Kalau untuk bunga itu Ujungnya bulat Kalau ranting Seperti ini kan Ujungnya Lancip ya Seperti ini teman-teman Runcing Ini buang aja Karena bisa mengganggu Pertumbuhannya nanti Jadi kita konsentrasikan Yang dari batang utama Biar langsung Seperti ini Langsung ke Ujung Jadi Agar menjadi daun-daun baru Nanti kan rimbun kembali Seperti ini Sedangkan yang lainnya Teman-teman ya Yang kita tanam dengan Menggunakan sistem busut Itu pada tahun 2020 Ini tumbuh subur Seperti ini teman-teman ya Daunnya pun hijau Sekali Seperti ini Ini yang menggunakan Sistem busut Dan Alhamdulillah Kemarin sudah mulai Belajar berbunga Dan berhubung hujannya Sangat extreme sekali Ini rontok ya teman-teman ya Tapi gak masalah Karena Bunga pertama Itu biasanya gak jadi Dan Kemarin sudah belajar berbunga Itu sudah Alhamdulillah Berarti Pohon ini sudah memulai Sudah memiliki Progres yang bagus Ini seperti ini Teman-teman Ini saya hanya menggunakan Pupuk Apa namanya Koe kambing ini Seperti ini Satu pohon Usia 3 tahun ini Cuma saya kasih Koe kambing Satu karung Seperti ini teman-teman Satu karung Nah nanti Kalau kita siram Ini disini Nanti kan Sarai-sarainya Masuk ke sana Hanya pakai Koe kambing Dan kita pupukannya Cuma pakai NPK 16-11 Dan koe kambing Seperti ini teman-teman Alhamdulillah Subur sekali ya Bisa dilihat sendiri teman-teman Ini ketinggiannya Sekitar ya 5 meter ada Ini teman-teman Ini ketinggiannya 5 meter ada Dan sekarang pun Batangnya sudah Besar Karena dulu kita tanamnya Kategori ukuran Satu setengah meter Dan sekarang Batangnya pun Sudah mantap Awal tanam Ketinggian satu setengah meter Itulah tadi teman-teman Video dari saya Semoga bisa bermanfaat Yang dulunya Pohonnya subur Tiba-tiba Ujungnya Mati dan Berhenti trubus Serta daunnya Berguguran Sekarang sudah Mulai sehat kembali Itulah teman-teman Pentingnya tanam Sistem busur Di tata rendah Ya seperti Pengalaman saya Semoga bisa Bermanfaat Jangan lupa Like Comment And subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa